Intro Sampai jumpa Na-na-na-na-na-na-na-na reuk mania woi rewasi anda masih bersama kami disini di ini reo kita ngomongin masalah cantik kebayaku cantik Indonesia luar biasa sekarang wanita Indonesia itu kalau udah pakai kebaya cantiknya maksimal wih luar gitu auranya tuh luar kalau ya kalau kalau cewek pakai batik ya bahwa saya pengennya kebayaan menghasilkan karena indah banget kelihatan seksi tapi tidak seronok gitu iya iya sekarang kebaya ini bisa dikombinasikan dengan berbagai macam fashion oh ya kemarin saya lihat atlet renang kebaya waduh jangan sampai nanti kostum bola kebaya ya Pak ya Pak keren-keren parinya susah apa-apa keren bahkan kebaya ini udah mulai ditiru sama negara-negara lain saya udah berlain kayak gimana gitu bahwa versi sendiri gitu Pak Oh iya iya tapi mereka mengklaimnya ya overall bentuknya kayak kebaya-kebaya tidak pernah secara mau ngaku itu kebaya jadi kebayaan dengan semua itu kebayaan budi sudah mulai tidak jelas ya penonton rewakannya disini bantu saya untuk menghitung ketidakjelasan Budi ya ya kalau sampai lima nanti honor Budi dipotong buat kalian semua yang jelas siapa Budi Emang ada yang nggak jelas ada nggak ada yang penting kita ketawa adakah ada yang penting kita gembira ada nggak ada yang penting kita ketawa ada nggak ada yang penting kita gembira daya Budi cukup satu segmen satu saja ya mengingat dan menimbang hak saya tinggi sekali sering-sering ya Pak Budi karena masalahnya ya di inereok ini semua keluarga harus dinikmati satu sampai akhir betul ini dimana lagi pekerjaan yang menyenangkan yang dibikin ketawa enggak ada kan enggak ada lagi kan makanya jangan dibikin susah dibuat susah hidup ini jadi susah dibuat gampang hidup ini tidak gampang sekarang kita akan panggil narasumber ya bener ya Pak panggil sebelum dia nyanyi lagi tanpa beliau adalah seorang di sini boleh ngerokok ya bukan itu makanan beliau adalah seorang designer designer kebaya kita panggil Devina Shantai Halo padahal ya nggak usah akan aku ngaku kenapa Benab reduduknya di sini Oh ya saya nggak mau masyarakatnya diturunkan saya kalau ngelihat wanita cantik suka salah tingkah beda was ngaku-ngaku sahabat ini mas sahabat saya ini persaudaraan kita ini saudara mau saudara enggak bodoh amat bodoh amat mau sama dari kecil bodoh amat yang pasti kita nggak bisa selamat artis cewek dong banyak nyanyi Pak lumayan juga lebih bau bapak anak kampung mana sih balik dah balik Pak ya Aduh saya usir minta ongkos nih minta ongkos hahaha bayanglah kasih-asih-asih-asih ojek kasih-asih eh beropi rojeg terima kasih saya bawa aja semua buka buangnya Pak tadi udah janji udah dibintang tamu jaya-jaya udah sampai-sampai bosan terlama-lama penonton kita nyanyi itu mulu padahal menurut padahal kadefina ini orang apa sukunya Indonesia Indonesia pasti korea 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 kelihatan nih korea 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 dari mana gitu korea korea menurut saya muntilan selatan banget lahir di muntilan saya kan bro sih Oh ya tapi aslinya ini India campur Chinese jadi indianya porsinya setengah Chinese nya porsinya setengah lahir di Jawa lahir di Jawa menarik ya ahli kebaya tapi campuran antara India dan Cina lahir di mana jauh-jauh ternyata Indonesia ini enggak cuman sabang pemerauke sampai Cina sampai India juga oke kalau ngomongin masalah kebaya kenapa memilih jadi desainer kebaya yang lain banyak jauh-jauh ternyata-jauh atlet karate Hai kenapa ngedesain baju kebaya nggak ngedesain jas hujan gitu jas hujan enggak menghasilkan desain emang begitu aja tuh lagian jasunya enggak menghasilkan katanya pertama sih karena kebaya saya suka itu colorful 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 terus yang kedua kita hidup di Indonesia pangsa-pasar kita itu kan banyak orang Indonesia yang di setiap event acara pas menggunakan kebayaan budaya Indonesia asli yaitu kebayaan itu pas banget sama apa namanya sama iklim kita yang tropis ini gitu loh yang enggak mudah maksudnya bedakan kalau misalnya kita pakai mantel kayak di kutub-putar itu kan panas banget ya maksudnya ngebaya nggak bikin panas kan istri pen kalau kita bisa pakai aja dekat kompetan hahaha 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 enggak jelas dijawab enggak jelas lagi udah dua kali ya dia ya enggak jelasan budi udah dua kali ya berapa lagi jatuhnya Pak jatuhnya tiga tiga lagi nanti kalau sampai lima potong gaji baga-bagi bagi bagi kita ngobrol-ngobrol lagi masalah kebayaan masih banyak yang harus kita gendari masalah kebayaan kita harus cari tahu Pak sekeren apa kebayaan ini tutup dulu lah hadirin sekalian seluruh bangsa-negara hadirin silat sang usah piring be aku kalau tetap disini di ini reo Oh ini reo Oh ini reo Oh ini reo Pak jatuh 25 пойmen Pak jatuh Pak jatuh Pak jatuh Pak jatuh Oh ini reo Oh ini reo ikan pikir Bukit Selamat menikmati Reok Mania Kita balik lagi di Ini Reok Jadi kebaik itu benar-benar asli dari Indonesia Yes, betul sekali Benar nggak ada buat apa namanya Soalnya ada negara lain yang kata padahal mengklaim bahwa ini juga milik negara lain Enggak, semuanya budaya asli kita itu adalah busana kita tuh kebaya Oh, busana asli Indonesia adalah kebaya Semuanya ya? Semuanya Se-Indonesia ya, kadang kebaya biasanya identik dengan Jawa Tapi ternyata semuanya Semuanya kebaya Cuman yang membedakan itu kainnya Oh, kain ya Kainnya Kalau misalnya paling bang, dia menggunakan songker Jawa menggunakan batik Jadi itu yang membedakan semuanya atasnya sama kebaya Oh gitu Nah ini lagi dipakai Mbak Raffin ini kebaya juga Yes, betul Oh, tapi bisa dipadu padakan dengan ini ya Ini dengan kain jumputan Oh, jumputan Jumputan Kebaya bisa dipadu padankan dengan apa saja ya Bisa Tergantung event kita Tergantung dari daerah mana kita berasal Nah, sebetulnya ngomongin tentang apa yang diambil di aku-aku dari negara sebelah itu sebenarnya konsep kita yang salah dalam berpikir Nah, kalau ngomong Indonesia, benar Malaysia itu bukan Indonesia Tapi kalau kita bicara tentang Nusantara Malaysia, Thailand, Filipina, sampai Madagaskar Itu Nusantara Jadi wajar kita punya kesamaan Oh, jadi cuma satu-satunya Berarti ya, Raksan? Enggak Sama Suka Oke, kalau ngomongin masalah biaya Bikin kebaya itu yang paling ekonomis sampai yang paling mahal Tergantung yang mau kita pakai ya Satu dari material yang kita pakai Nah, jenis kain apa yang paling mahal? Itu biasa Perancis Perancis Yaitu dari France Memang-menang dari Perancis Kita import dari Perancis Oh, iya Terima kasih Terima kasih